Intro Tragedi Stadion Kanjuruhan benar-benar menjadi memori kelam bagi sepak bola Indonesia Duka mendalam dirasakan tidak hanya dari dalam negeri namun juga dari dunia atas tragedi ini Peristiwa yang memakan 131 nyawa ini Begitu disorot karena telah menjadi peristiwa dengan jumlah korban terbanyak kedua di dunia dalam sebuah pertandingan sepak bola Mengenai hal itu, Boboto menggelar salat goib dan doa bersama bertajuk dari kami untuk Malang di Gorsaparwa, Kota Bandung pada Sabtu 8 Oktober malam Dalam acara tersebut, Boboto turut mengundang Gedi Kusnanda dan juga Tony Sucipto Tonci, sapaan akrab Tony Sucipto sendiri pernah dicap sebagai pengkhianat pada Liga 1 musim 2015-2019 lalu Karena keputusannya untuk hengkang dari Persib dan bergabung ke klub rival Persija Jakarta Namun sepertinya, baik Boboto dan Tonci sudah melupakan permasalahan itu Terbukti Tonci sudah berkenan menghadiri acara yang diselenggarakan oleh Boboto Pada kesempatan itu, Tonci mengucapkan banyak terima kasih kepada Boboto yang telah mengundangnya Selain itu, ia juga memberikan tanggapannya atas insiden tragedi Kanjuruhan Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas undangan Boboto dari kami untuk Malang Dengan kejadian di Kanjuruhan kemarin, yang kita rasakan sebagai pemain mungkin Jangankan pemain bersebaya yang main lawan arema Kita saat latihan pun setelah kejadian itu rasanya tidak ingin main bola lagi Ucap Tonci Tonci pun mengungkapkan sepak bola sejatinya adalah sesuatu yang dilakukan dengan tujuan menghibur dan bahagia Pertandingan sepak bola menurutnya tidak sebanding dengan satu nyawa pun yang hilang Di tempat yang sama, Deddy Kusnander pun mengungkapkan Ia langsung menghubungi para pemain arema begitu mengetahui kejadian mengerikan itu Deddy bercerita, para pemain arema baru bisa keluar dari stadion pukul 4.00 waktu Indonesia Barat Dan menyaksikan langsung supporter yang tewas di ruang ganti Saya sebagai pemain sangat merasakan Apalagi setelah kejadian itu, saya langsung menghubungi pemain arema dan sangat sedih mendengar cerita mereka Para pemain arema pulang jam 4.00 subuh, melihat korban mengembuskan nafas terakhir di ruang ganti Walaupun saya tidak main, tapi bagaimana rasanya itu? Ungkapnya Kejadian tersebut menurut Deddy membuat banyak pemain arema trauma Para pemain singo edan sangat merasa bersalah atas kejadian tersebut Namun Deddy menegaskan saat ini bukan waktunya untuk saling menyalahkan Pemain arema sampai trauma tidak bisa tidur Sampai bilang kalau bisa mereka merasa disalahkan, kenapa kalah? Kalau menang gak mungkin sampai kejadian seperti itu Tapi bukan saatnya saling menyalahkan Ucap Deddy Pemain yang akrab di Sapa, Dado ini sangat berharap ada hikmah besar dari tragedikan juruhan Menurutnya, para korban yang meninggal dunia adalah pahlawan Dan meminta semua supporter untuk menjaga rivalitas hanya selama 90 menit Hari ini titik awal korban adalah pahlawan Rivalitas hanya 90 menit Semua nonton bareng di stadion Setelah pertandingan semua bersatu untuk Indonesia Tutup Dado